Pemerintah Kabupaten Mawarujambi telah melakukan dan membuka layanan vaksinasi gratis di seluruh wilayah. Bahkan setiap harinya ada puluhan warga yang diberikan dosis vaksin pada saat jam kerja Puskesmas. Beginilah suasana masyarakat yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Di Puskesmas penyengat olah kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Mawarujambi. Pantauan di lapangan masyarakat tampak antusias menerima suntikan vaksin ini. Salah satu warga penerima vaksin Sumarno mengaku dirinya merasa senang dan tidak ada efek samping yang dirasakan pasca menerima vaksin. Sementara itu, Ketua Tim Vaksinator Puskesmas penyengat olah Mawarujambi, Afrina mengatakan, setiap harinya mencapai 60 orang atau peserta yang disuntik vaksin jenis Sinovac dengan kemasan vial berisi 10 dosis. Afrina menambahkan layanan vaksin gratis ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore setiap jam kerja Puskesmas penyengat olah dengan sasaran lansia, pelayanan publik, dan masyarakat umum. Pihaknya juga menargetkan setiap harinya 100 orang diberikan vaksin. Dirinya juga mengatakan, semakin hari masyarakat selalu antusias dalam mengikuti vaksin. Hal ini karena tidak adanya gejala pasca menerima vaksin. Dan untuk capa yang setiap harinya berapa peserta? Serta kalau kita targetkan itu satu hari 100.